96 orang peserta Lomba Katil Quran atau lebih dikenal dengan kaligrafi mengikuti perlombaan seni tulisan Arab. Kegiatan ini dipusatkan di Gedung Lam Riau Jalan Putri 7, Kecamatan Dumai Timur. Masing-masing peserta dikategorikan dalam kelasnya masing-masing, diantaranya 48 orang di kategori kontemporer dan naskah, dan 48 orang di kategori dekorasi dan mushaf. Sejumlah peserta yang berhasil memasuki tahap final hari ini kembali membuat karya mereka dengan peralatan yang sudah disediakan. Ketua Dewan Hakim Cabang Katil Quran Didin Siro Judin mengatakan, Katil Quran merupakan lomba menghias tulisan Al-Quran yang dituangkan dalam seni kreativitas. Dalam kegiatan lomba Katil Quran ini diperlombakan 4 golongan. Setiap golongan tersebut juga mempunyai nilai tersendiri seperti segi seni penulisan Al-Quran, warna, kombinasi huruf, dan beberapa penilaian lain dari tim Dewan Hakim. Pelaksanaan lomba ini akan berlangsung sehari penuh dimulai dari pukul 8 dan berakhir hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Arisal Rahman melaporkan.